Sahabat setengah hidup Pak, cara belajar yang saya terapkan pada siswa-siswa saya ini adalah cara dimana ketika sang Buddha masih hidup, yaitu beliau berada hidup di era Upanisad. Upanisad sendiri adalah zaman sekitar antara seribu sampai tiga ratus tahun sebelum Masih, yang mana di era ini para guru spiritual tidak hanya sang Buddha, juga para guru-guru dari ajaran lain, termaksud dari ajaran Umidah dan sebagainya, mengutamakan pemberian pengajaran di dekat. Meskipun sebagian besar ajaran yang berkembang di era ini bersifat eksklusifisme, atau hanya kepada orang-orang Aryan atau orang yang dianggap memiliki darah keturunan yang baik dan mereka yang telah maju di akal. Tetapi sang Buddha membuka jalan ini bagi siapa saja dari berbagai latar belakang yang mau belajar kepadanya untuk sama-sama mempelajari Dharma sehingga bisa merealisasikan bahagiaan tersebut. Upanisad sendiri selain merujuk pada istilah teks keagama ini, juga merujuk pada satu cara menerima ajaran. Kata Upanisad berasal dari kebahasaan sakerta yang berakar kata Upah dan Ni, yang artinya didekatkan atau dekat, didekatnya atau ku dekat, dan Sat yang berarti Bu. Secara harfinya, maksudnya duduk di dekat seorang Bu untuk menerima pandangan atau pengetahuan yang lebih tinggi daripada. Dalam buddhisme sendiri, biasanya siswa-siswa Buddha mendatangi di dalam arama, yaitu wihara yang berada di dalam hutan atau hutaman, untuk menerima ajaran langsung dari itu, dengan duduk di satu sisi, mendekati sang Buddha. Baik kalangan bangsawan, hingga rakyat jelata, semua sang Buddha berlakukan dengan sama rata dan cara belajar yang sama, yakni dengan berupanis. Jika upanisat dilakukan pada seorang, yang bukan selain sang Buddha, yang memang merupakan guru keterampilan, seperti berbahasa, kuning, ketahuan, dan sebagainya, biasanya akan ada dua pilihan sebelum mereka berupanisat. Yang pertama, mereka membayarkan atau memberikan ongkos guru, yaitu semacam bayaran untuk biaya pembelajaran. Ataupun kedua, mereka bekerja pada seorang guru, sebagai cara mereka membayar jasa sebuah bersih. Nah, pemberian bayaran ini dikenal dengan istilah ongkos guru. Proses perpindahan ilmu sendiri terjadi secara oral, yaitu dari mulut ke mulut, dengan jalan menyimak langsung ajaran dari segitu. Yang selanjutnya, apabila perlu dihafalkan, akan dilakukan pengulangan berkali-kali, yang dikenal dengan istilahnya samiti. Setelah melalui prosesan ini secara repetisi pengulangan berkali-kali, kemudian ajaran dari guru akan dicoba untuk dipahami, dan dicoba untuk dipraktikan. Kemudian manfaat tertinggi didapatkan ketika hasil dari berupanisat, atau hasil dari menerima pelajaran di dekat satu, dapat dipraktikan dan direalisasikan, sehingga ilmu yang didapat menjadi seorang guru, bisa menerima manfaat bagi kehidupan siswanya maupun masyarakat. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video setangkai dupa berikutnya! Terima kasih telah menonton!